Intro Awalnya, jalannya proses pemilihan umum ini berjalan lancar saat pencoblosan sering pagi di jalan pahlawan kota Madiun. Seusai pengumuman hasil perunan suara, sejumlah masyarakat tidak puas atas kesehatan yang diumumkan. Jepcok adunuluk pun antara salah satu pendukung Maslon dengan petugas KPPS pun tak terhelakkan. Tiba-tiba dari arah selatan, masa berunduyun dengan membawa poster bernada protes mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun. Mereka menuntut komisioner KPU dicopot dan mulai membuat keributan. Tak lama kemudian, pasukan Dalmas keemuan dari TNI Polri menghadapi masa yang hendak membuat kericuan. Aksi anarkis pelawanan dari masa pendukung salah satu Maslon pun memanas. Hingga petugas pun terpaksa menyemprotkan water cannon agar masa dapat ditekan mundur. Aksi tersebut merupakan bagian dari simulasi penanganan pemilu jelang memasuki tahapan kampanye Pilek Pilpres 2024 yang bakal dimulai tanggal 28 November mendatang. Rencananya dalam tahapan masa kampanye, nanti sebanyak 1.500 pasukan gabungan dari TNI Polri, Diskup, dan Satpol PP dikerahkan guna menjaga kondusivitas daerah. Masa kampanye kita ketahui bersama mulai tanggal 28 November bersama dengan 10 Februari, kita sama-sama menciptakan situasi yang fungsi dengan cara sama-sama kita himbau kepada seluruh warga, masyarakat dan keluarga untuk tidak terprovokasi dan semuanya bertekad untuk melaksanakan, menjaga wilayah kita masing-masing. Memasuki masa kampanye pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, dan Rencan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menciptakan situasi yang kondusif, tidak mudah terprovokasi, dan bertekad untuk menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing. Binti Koperasi Tiong melaporkan dengan Kera TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.